Pedang menaga hitam jilid dua. Nah, Hansin, mulai hari ini engkau tinggal di sini dan belajarlah dengan tekun. Engkau tidak boleh meninggalkan kuil dan kalau engkau rindu kepada ibu, aku yang akan datang menjemukmu ke sini. Tidak perlu engkau pulang. Hansin sudah maklum bahwa dia harus belajar dengan tekun, maka dia mengangguk. Baiklah, ibu harap jangan khawatir. Aku akan belajar dengan tekun sesuai dengan pesanmu. Setelah akhirnya ibunya naik kembali ke dalam kereta dan meninggalkan kuil, mau tidak mau Hansin merasa seolah semangatnya ikut pergi bersama ibunya. Kini, ayahnya telah meninggal dunia dan ketika ibunya meninggalkannya, ia merasa kehilangan dan kesepian sekali. Akan tetapi dia mengeraskan hatinya, bahkan segera memutar tubuhnya menghadapi Tionghi Hwasyu. Suhu, harap perintahkan apa yang sekarang harus Tecu lakukan. Hwasyu itu tersenyum. Dia kagus melihat sikap anak ini. Akan tetapi, dia pun maklum bahwa anak ini sebagai putra seorang panglima yang kabarnya berilmu tinggi, tentu sudah mendapat gemblengan dari ayah ibunya. Hwasyu ini pun pernah mendengar bahwa ibu anak ini pun seorang yang pandai ilmu silat. Karena itu, dia sudah mengambil keputusan untuk tidak tergesa-gesa mengajarkan ilmu silat kepada anak ini, melainkan menggembelengnya agar dia memiliki dasar tenaga yang kuat dan terutama sekali melatih kesabaran dan menanamkan pelajaran agama ke dalam batinnya sehingga kelak akan menjadi seorang yang budiman, tidak hanya mengandalkan kekerasan ilmu silat. Hari ini Pim Cheng antarkan ke kamarmu lebih dulu, setelah itu baru Pim Cheng akan memberitahukan apa tugasmu setiap hari di dalam kuil ini. Han Sin mendapatkan sebuah kamar tersendiri di dalam kuil itu, tidak seperti belasan murid lain yang tinggal di dalam kamar bertiga atau berempat. Bagaimanapun juga, Tiong Gihwasyu masih merasa sungkan kepada ibu anak itu, seorang penyumbang besar dan janda seorang panglima besar pula. Setelah mendapatkan kamar, Han Sin lalu diberi tugas oleh Tiong Gihwasyu. Tugas pekerjaan yang berat. Setiap hari dia harus mengisi bak-bak air, mencari kayu bakar, membelah kayu-kayu besar itu menjadi kayu bakar. Di waktu malamnya, dia diharuskan membaca kitab-kitab agama dan menghafalnya. Han Sin tidak menyangka sama sekali bahwa dia harus bekerja berat di kuil itu. Dan pekerjaan itu pun dilakukan dengan kera-kera yang seolah menyiksanya. Dia diharuskan memiku lahir dengan kedua kaki mengenakan bakiak, alsa kaki dari kayu, yang amat berat. Baru memakai bakiak itu saja dia sudah hampir sinyur tidak dapat berjalan dengan baik. Apalagi harus memikul air yang berat dan bergoyang-goyang. Dan pikulannya pun terbuat dari lidi bambu yang banyak diikat menjadi satu. Setelah dia mampu berjalan dengan bakiak memikul dua tong air yang penuh dengan baik, dengan langkah ringan dan cepat yang baru dapat dilakukan setelah dia bekerja lebih dari tiga bulan, batang-batang lidi itu dikurangi satu demi satu. Sudah setahun lamanya Han Sin berada di kuil dan belum juga diadilatih ilmu silat oleh Tiong Gihwasyu. Bahkan pekerjaannya pun semakin berat saja. Pada pikulannya diikat dua potong besi yang beratnya tidak kurang dari sepuluh kilo. Dan dia diharuskan memikul air dengan tong air yang bocor. Setiap kali dia sampai di bak air, pikulannya sudah kosong karena airnya hapis membocor dalam perjalanan dari sumber air ke bak air di belakang kuil. Dia tidak boleh mengganti tong air. Terpaksa dia harus berjalan atau bahkan berlari secepat mungkin agar setibanya di bak air, tong itu belum habis sama sekali. Dalam waktu setahun, seringkali dia menjadi bahan tertawaan murid-murid yang lain yang tidak diharuskan bekerja berat seperti halnya Han S.N. Namun, biar mendapat perlakuan seperti itu, Han Sin tidak pernah mengeluh. Bahkan kepada ibunya yang hampir setiap bulan sekali datang menjenguknya, tidak ada sepatah pun kata keluhan atau aduan kepada ibunya. Han Sin sudah dapat mengendalikan perasaannya dan belajar untuk bersabar diri. Di waktu malam, seringkali Tiong Gi Hwesyo datang kemarnya dan Hwesyo ini memberi petuah-petuah mengenai soal-soal kebatinan kepada anak itu. Ditekankan oleh Hwesyo itu agar Han Sin dapat menerima kenyataan, menerima keadaan dengan penuh kewaspadaan, menerima keadaan bukan berarti putus asa atau mengalah, melainkan penuh kepasrahan kepada kekuasaan Tuhan. Setiap saat engkau waspadalah terhadap segala perbuatanmu, gerak-gerik semua anggota tubuhmu kalau sedang melakukan sesuatu. Juga jangan lengah untuk mengamati apa yang terjadi dengan hati dan pikiranmu. Kewaspadaan ini akan membuat engkau mengenal benar siapa dirimu dan mengikuti semua ulah nafsu yang menguasai dirimu lahir batin. Hanya kewaspadaan yang menyeluruh ini yang akan membawamu ke dalam jalan kehidupan yang benar, Hansin. Setiap kali menerima wejangan Hwesyo itu, tentu saja Hansin merasa agak pusing. Ucapan Hwesyo itu terlalu dalam untuk pikiran seorang anak berusia 10 tahun. Akan tetapi setelah Hwesyo itu pergi meninggalkan kamarnya, Hansin suka merenungkan semua itu sampai dia samar-samar dapat menangkap intinya. Makin dia mengerti, makin sabarlah dia dan kehidupan di kuil itu makin terasa ringan. Kejenakaannya yang menjadi watak dasarnya timbul kembali sehingga dia dapat bersendagurau dengan murid-murid yang lain di dalam kuil itu. Karena pekerjaannya, Hansin jadi dekat dengan Hobeng Hwesyo, tukang masak di kuil itu. Dalam pekerjaan membelah kayu bakar, mula-mula dia diberi sebuah kapak. Akan tetapi dia dilarang keras mengasah kapak itu titik tentu saja dalam setahun, kapak itu menjadi tumpul, tidak terasa oleh Hansin dan dia tetap dapat sekali pukul membelah kayu yang besar. Ternyata ini pun merupakan latihan yang amat besar manfaatnya untuk menghimpun tenaga Hobeng Hwesyo. Kalau seringkali melihat anak itu bekerja dan di luar taunya Hansin, seringkali dia mengangguk dan tersenyum. Kakek tua renta ini sudah tahu bahwa Hansin adalah putera mendiang panglima Cian Kau Chu. Terbayanglah dia akan masa lalunya, 30 tahun yang lalu, ketika dia masih berjuluk Hekeliong Ong, dia menjadi guru Cian Kau Chu, bakal sepasang naga lembah iblis titik. Dan Cian Kau Chu merupakan seorang murid yang baik sekali. Sama sekali tidak terpengaruh oleh wataknya yang ketika itu masih menjadi seorang datuk sesat yang kejam. Kemudian bahkan muridnya yang membujuknya membantu para pejuang, membantu Yang Cian menaklukan kerajaan Toba sehingga membangun kerajaan Sui yang sekarang. Dia pun mendengar bahwa muridnya itu telah gugur dalam perang, dan kini putera muridnya itu menjadi murid dalam kubil itu titik. Sudah 2 tahun Hansin berada di kubil itu. Pekerjaan berat yang sebetulnya merupakan latihan menghimpun tenaga itu membuat tubuhnya nampak semakin tegap. Dalam usianya yang 12 tahun, Hansin telah memiliki tenaga yang lebih orang dewasa. Pada suatu hari ibunya datang menjenguknya. Seperti biasa, ibunya datang membawakan makanan yang enak-enak untuk putranya. Setelah mereka bercakap-cakap melepaskan rindu, ibunya lalu bertanya Hansin, sampai di mana pelajaran ilmu silatmu? Titik. Ditanya begini, Hansin menjadi bing bagaimana untuk menjawab, ah, biasa-biasa saja ibu titik. Hari ini ibu ingin melihatnya. Berlatihlah dengan ilmu silat yang kau pelajari dari Tiong Gihwasyu. Sekarang Hansin tidak dapat menjawab lagi. Dia tidak tahu mau berbohong kepada ibunya, walaupun dia tidak ingin mengadu dan mengeluh. Hayo, Hansin, kenapa diam saja? Engkau tidak malu kepada ibumu sendiri bukan? Ibu ingin melihat hasil latihanmu di sini. Titik. Hansin menghampiri ibunya dan memegang tangan ibunya. Dia amat sayang kepada ibunya dan tidak ingin mengecewakan hati ibunya. Ibu, sebetulnya aku belum pernah berlatih silat di sini, akan tetapi aku tidak kecewa, banyak mendapat pelajaran memperdalam sastra dan pengetahuan agama, juga banyak mendapat petuah dari suhu. Dan pekerjaan di sini juga menyenangkan. Tanda petik. Akan tetapi Ji Goat sudah marah sekali. Ia bangkit berdiri, memanggil seorang Hwasyu lalu berkata dengan suara dingin. Tolong undang Tiong Gihwasyu agar datang ke sini. Hwasyu itu melihat sikap seorang yang tidak senang makan cepat. Ia pergi ke dalam dan tak lama kemudian Tiong Gihwasyu masuk ke dalam ruangan tamu itu. Ah, Tian To'aniyo. Selamat pagi, To'aniyo, kata Tiong Gihwasyu dengan ramah dan hormat lo suhu, apa yang terjadi di sini? Aku minta kepada anakku untuk berlatih ilmu silat yang dia pelajari di sini dan dia mengatakan bahwa dia belum pernah berlatih silat. Apa artinya ini, lo suhu titik? Omitohut. Hansin tidak pernah mengeluh. Suhu, Tiong Gihwasyu sama sekali bukan bermaksud mengeluh atau mengadu kepada ibu. Akan tetapi karena ibu minta Tiong Gihwasyu berlatih ilmu silat yang Tiong Gihwasyu pelajari di sini, terpaksa Tiong Gihwasyu mengatakan terus terang. Omitohut tanda serupin ceng tidak menyalahkanmu, Hansin, juga sama sekali tidak menyalahkan To'aniyo titik. Dia lalu menghadapi Nyonya itu dan mengangkat kedua tangan di depan dadanya. To'aniyo, lupakan To'aniyo ketika pertama kali membawa Hansin ke Sini, minta kepada Pincheng untuk mengajarkan dasar-dasar ilmu silat yang dalam. Hansin adalah putera mendi yang Cian Siang Kun dan Cian To'aniyo yang Pincheng tahu memiliki ilmu silat yang tinggi. Oleh karena itu, Pincheng tekankan kepada latihan gerakan dasar yang membuat kaki tangannya ringan dan membangkitkan tenaga tubuh yang benar-benar kuat. Silahkan To'aniyo mengajaknya berlatih ilmu. Silat yang pernah dia pelajari di rumah dan To'aniyo akan mengetahui kemajuannya titik. Jogoat memandang kepada puteranya penuh perhatian. Ia masih belum melihat kemajuan itu, hanya harus mengakui bahwa tubuh puteranya menjadi semakin tegap. Hansin, mari kita berlatih loh Aikun, silat pengacau lautan yang pernah kuajarkan kepadamu sebentar, katanya dengan nada memerintah. Baik, ibu, kata Hansin yang melihat bahwa ibunya marah dan dia menaati untuk menghibur hati ibunya. Ibu dan anak itu memasang kuda-kuda, lalu ibunya berseru, jaga seranganku. Dan ia pun menyerang dengan ilmu silat itu. Hansin bergerak dan keduanya, ibu dan anak itu terkejut. Jigoat melihat gerakan puteranya demikian ringan dan cepat. Juga Hansin kaget sendiri melihat gerakannya dan sadarlah dia bahwa ini berkat latihan memiku lahir dengan tong bocor sehingga dia terpaksa berlari cepat. Ibunya mulai gembira dan menyerang dengan cepat. Hansin menangkis duk tanda seru. Kembali keduanya terkejut. Tenaga tangkisan itu membuat Jigoat merasa lengannya terguncang hebat, dan Hansin juga merasakan betapa tenaganya mampu menolak tenaga ibunya yang biasanya dirasakan amat berat. Mereka berlatih semakin cepat dan ternyata Hansin dapat mengimbangi permainan silat ibunya. Jigoat lalu melompat ke belakang. Cukup, Hansin katanya dan nyonya itu lalu memberi hormat kepada Tiong Gihwesyo Losuhu. Maafkan saya. Baru sekarang saya mengerti apa yang Losuhu maksudkan dan banyak terima kasih atas semua bantuan Losuhu. Saya serahkan sepenuhnya kepada. Losuhu Jigoat memang merasa gembira bukan main, anaknya yang baru berusia 12 tahun itu telah memperoleh kemajuan yang demikian pesatnya sehingga hampir dapat mengimbanginya dalam hal tenaga dan kecepatan titik. Nyonya janda itu pulang dengan hati gembira dan puas. Sebaliknya Hansin juga menyadari bahwa semua pekerjaan berat yang diberikan Tiong Gihwesyo kepadanya, yang nampaknya seperti menyiksanya, sebenarnya merupakan latihan yang amat bermanfaat. Dia teringat betapa murid di kudil itu seringkali menertawakannya. Dan kini dia yang menertawakan mereka. Mereka itu hanya memperoleh ilmu sebagai kulitnya saja, tanpa mendapatkan inti dan isinya. Akan tetapi kalau begini terus, kapanda akan memperoleh latihan ilmu silat. Malam itu terang bulan, setelah menghafalkan isi kitab agama, Hansin duduk dalam kamarnya. Jendela kamarnya dia buka sehingga dia dapat menikmati keindahan malam terang bulan. Malam itu sunyi. Di luar nampak hijau kekuningan dan angin malam yang lembut bersilir, menggerakkan daun-daun pohon yang tumbuh di luar kamar jendelanya. Memandangi keindahan malam itu, Hansin melamun. Nampak awan putih berarak di angkasa dan di balik awan itu sinar bulan menciptakan keindahan di angkasa. Seolah angkasa menjadi sorga yang diceritakan dalam dongeng, Hansin teringat kepada ayahnya. Apakah ayahnya berada di balik awan-awan itu? Dia terkenang kepada ayahnya dan makin dalam tenggelam ke dalam lamunannya. Dia selalu membayangkan ayahnya sebagai orang yang paling gagah di dunia. Dan dia pun ingin kelak menjadi seperti ayahnya. Orang gagah yang menentang kejahatan, dan yang selalu ditakut musuh-musuhnya. Tiba-tiba dia melihat daun-daun pohon itu bergoyang agak keras, padahal langin tetap lembut seperti tadi. Dia seperti melihat bayangan di pohon. Hansin bangkit berdiri dan menghampiri jendela agar dapat melihat lebih jelas. Setelah tiba di tepi jendela dia memandang dan benar saja, bayangan di pohon itu adalah seorang manusia yang tahu-tahu telah duduk di atas cabang pohon itu dan dia segera mengenal orang itu. Hobeng Hwasyo, tukang masak yang tua renta itu duduk di sana sambil tersenyum kepadanya. Hampir dia tidak dapat percaya. Bagaimana tahu-tahu Hwasyo tua itu telah berada di atas pohon titik? Hobeng Suhu, tanda seru. SSSSTTTT tanda seru mari kau ikut denganku, nanti kita bicara. Maukah tahu? Tanya Hwasyo tua itu dengan suara lirih. Keluarlah dari jendela dan tutupkan daun jendela dari luar. Seperti dalam mimpi, Hansin memenuhi permintaan Hwasyo tua itu meloncat keluar dari jendela dan menutupkan daun jendela. Hwasyo tua itu meloncat turun dari atas cabang pohon, gerakannya demikian ringan seperti sehelai daun kering, kemudian memberi isyarat dengan gapayan tangan kepadanya untuk mengikuti. Hansin meloncat ke depan, akan tetapi kakek itu juga bergerak cepat ke depan. Hansin menjadi penasaran dan dia berlari secepatnya untuk mengejar. Namun dia tidak pernah dapat menyusul kakek itu. Jarak antara mereka masih tetap. Padahal kakek itu nampaknya seperti berjalan seenaknya saja. Ho Beng Hwasyo terus membawanya menuju ke sumber air. Dilreng bukit di belakang kuil. Hansin tetap membanyangi dan akhirnya kakek itu berhenti di atas sumber air di mana ada lapangan rumput. Tempat itu terang karena agak jauh dari pohon-pohon besar. Hansin segera menghampirinya dengan perasaan kagum dan heran. Ho Beng Suhau, apa maksudmu mengajak aku kers ini? Tanya Hansin dia sudah mengenal baik Hwasyo tukang masak ini karena beberapa hari sekali dia mendapat tugas membelah kayu bakar di dapur. Hansin, maukah engkau belajar silat dariku? Aku pernah mempelajari beberapa macam ilmu silat. Kini aku sudah tua dan sebelum mati aku ingin meninggalkan semua ilmu ku kepadamu. Kenapa? Kepadaku, Ho Beng Suhu karena engkau seorang anak yang tekun, rajin dan tahan uji. Aku sudah melihat engkau bekerja giat dan sabar selama dua tahun ini. Akan tetapi ada satu syaratnya kalau engkau hendak belajar silat dariku. Apa syaratnya, Ho Beng Suhu? Syaratnya engkau tidak boleh mengatakan kepada siapapun juga bahwa engkau belajar silat dariku sehingga aku akan mengajarmu seperti sekarang ini, secara semini di waktu malam. Sanggupkah engkau memenuhi syarat itu? Aku sanggup. Akan tetapi kalau engkau akan mengajarkan ilmu silat kepadaku, aku juga mempunyai syarat, yaitu, engkau harus lebih dulu membuktikan bahwa engkau liat dan dapat mengalahkan aku. Bagaimana Ho Beng Suhu? Bagus, memang engkau tidak boleh percaya apapun sebelum membuktikan sendiri. Nah, sekarang seranglah aku dengan segala kepandayan dan kerahkan semua tenagamu titik. Dalam hatinya, Hansin merasa tidak tega menyerang Ho Suhu yang sudah tua renta ini. Bagaimana kalau pukulannya mengenai tubuh yang sudah nampak rapuh itu? Membuat tubuh itu terluka. Maka, tentu saja dia tidak ingin menyerang dengan sepenuh tenaganya. Ho Beng Suhu, jaga seranganku katanya dan dia pun menyerang mempergunakan sebagian saja dari tenaganya namun gerakannya cepat bukan main. Kakek itu melangkah dan memutar tubuh kekira sehingga pukulan itu luput dan dari kiri tangannya mendorong tubuh Hansin, dan dia tidak dapat mempertahankan diri lagi dan roboh terpelanting titik. Omi Tohut, kenapa engkau membatasi tenagamu? Hayo serang lagi, kerahkan semua tenagamu dan pergunakan jurus silatmu yang paling hebat. Titik tantang Ho Suhu itu. Hansin bangkit dan diam-diam terkejut dan penasaran. Begitu mudahnya dia dirobohkan. Kini dah menyerang lagi, menggunakan jurus loheikun dan mengerahkan tenaga sepenuhnya. Hebat serangannya ini, akan tetapi sebelum tangannya yang memukul itu mengenai sasaran, kakek itu mengelebatkan tangannya dan seketika tangan Hansin yang memukul menjadi lumpuh. Dia menyusulkan tamparan dengan tangan kiri, akan tetapi dengan mudahnya kakek itu mengelak dan begitu tangan kiri Hansin lewat, dia memutar tubuh mendorong punda anak itu dan untuk kedua kalinya Hansin terpelanting roboh titik. Kini yakinlah Hansin bahwa kakek itu memang memiliki ilmu silat yang lihai sekali maka tanpa ragu lagi dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan tukang masak itu. Teocu siap menerima petunjuk suhu. Kusah, lupakah engkau akan syaratku tadi? Engkau sama sekali tidak boleh bersikap begini kepadaku, tentu orang lain akan mengetahui. Bersikaplah biasa saja, jangan seperti seorang murid terhadap gurunya, mengerti titik. Hansin bangkit lalu mengangguk. Aku, aku mengerti, hobeng suhu katanya dengan sikap dan nada suara biasa. Bagus, nah, mari kita mulai. Perhatikan baik-baik dan tirulah gerakan jurusku ini. Titik. Mulailah hobeng hosho atau hakliong ongpo ayok suhu mengajarkan ilmu silat tinggi kepada anak itu. Dia mengajarkan dengan sungguh-sungguh hati dan Hansin yang maklum bahwa dia telah menemukan seorang guru yang pandai sekali juga belajar dengan tekun. Mulai malam itu, boleh dibilang setiap malam karena jarang sekali berhenti, Hansin dilatih ilmu-ilmu silat oleh kakek itu. Mereka selalu bertemu di malam hari, di atas sumber air itu. Di waktu siangnya, hobeng hosho bekerja di dapur seperti biasa, dan kadang Hansin membelah kayu bakar di dapur dan sikap kedua orang itu sama lain nampak biasa saja. Selain ilmu silat, juga hobeng hosho mengajarkan kakek bersama di menghimpun tenaga sakti. Dan pada siang harinya, Tiong gi hosho yang pernah ditegur jigoat juga mulai mengajarkan dasar-dasar ilmu silat siu limpai yang amat tangguh itu. Hansin juga mempelajarinya dengan tekun karena dia telah diberitahu ibunya bahwa ilmu silat siu limpai adalah ilmu silat yang hebat, yang menjadi sumber dari aliran lain, karena ilmu silat siu limpai mengandung pokok-pokok dasar gerakan ilmu silat pada umumnya seng waktu terbang dengan cepatnya. Kalau tidak diperhatikan, tahun-tahun lewat bagaikan berhari-hari saja. Sebaliknya, kalau kita memperhatikan waktu, sehari rasanya setahun. Tanpa disadari, sejak Hansin dilatih ilmu silat oleh hobeng hosho lima tahun telah lewat. Selama tujuh tahun Hansin berada di kuil itu dan kini dia telah menjadi seorang pemuda berusia tujuh belas tahun. Tubuhnya tinggi tegap, wajahnya tampan dan gagah. Wajahnya selalu cerah dengan senyum tak pernah meninggalkan bibirnya. Matanya bersinar lembut, akan tetapi seperti macunaga. Sikapnya tenang akan tetapi dialincah jenaka, suka bergurau dan memandang dunia ini dari segi yang indah dan mengembirakan. Pelajaran agama dan sastra sudah ditekuni selama tujuh tahun dan pemuda ini memiliki pandangan yang luas akan kehidupan. Dia pun seorang yang patuh memegang janjinya. Dia merahasiakan tentang keadaan hobeng hosho, bahkan kepada ibunya sendiri rahasia itu tidak pernah diceritakan. Juga tiong di hosho sama sekali tidak pernah menduga bahwa muridnya yang paling pandai itu disamping ilmu-ilmu silat siau limpai yang diajarkannya, juga mempelajari ilmu silat lain yang luar biasa dari seorang datuk persilatan yang namanya pernah tersohor di dunia Kang, Ong. Setelah dia menjadi dewasa, barulah dia yakin benar akan manfaat pekerjaan kasar dan berat yang ditugaskan oleh tiong di hosho kepadanya ketika dia masih kecil. Hasilnya terpetik plehnya setelah dia menjadi dewasa dan untuk itu dia merasa bersyukur dan berterima kasih kepada ketua kuil itu. Pada suatu hari, Pak I pagi sekali, kuil siau limpai itu didatangi seorang tosu tinggi kurus berusia 67 tahun. Matanya sipit mencorong, tangan kiri memegang sebatang hutim dan tangan kanannya memegang sebatang tongkat putih. Sikapnya tenang sekali dan karena pada hosho penjaga dia menyatakan ingin bertemu dengan tiong di hosho, maka hosho penjaga melapor ke dalam dan tak lama kemudian tiong di hosho keluar menjumpai tosu itu. Mereka saling memberi hormat. Siancai. Kalau Pinto tidak salah duga, tentu lo suhu ini yang bernama tiong di hosho dan menjadi ketua kuil siau limpai ini, bukan? Kata tosu itu dengan suaranya yang terdengar dingin namun sikapnya lembut. Omid Kohut, dugaan tuyeu memang tepat. Pincheng adalah tiong di hosho yang bertugas memimpin di kuil ini. Tidak tahu siapakah tu tiang dan apakah keperluan tu tiang memberi kehormatan berkunjung ke kuil kami? Titik. Pincheng disebut orang gerog heng tiancu. Kalau tidak salah, di kuil ini terdapat seorang hosho yang baru menjadi hosho sekitar tujuh tahun lebih, mukanya hitam seperti arang. Benarkah ada hosho itu? Tiong di hosho sepasang metosipit itu memandang tajam penuh selidik. Omid Kohut, mungkin tuyeu maksudkan adalah hobeng hosho yang menjadi tukang masak kami. Benarkah dia yang tuyeu maksudkan? Pincheng tidak tahu nama barunya sebagai hosho, akan tetapi Pincheng mengenalnya dengan baik sebelum dia menjadi hosho. Bolehkah Pincheng bertemu dengan dia untuk melihat apakah dia orang yang Pincheng cari? Titik. Kebetulan Honshin berada pula di depan dan melihat pemuda itu, Tiong di hosho lalu berkata kepadanya Honshin, coba panggil hobeng hosho untuk keluar sebentar. Katakan bahwa Pincheng yang memanggilnya ke Sini. Baik, suhu Honshin segera masuk ke dalam kuil, langsung menuju ke dapur. Di situ dia melihat hobeng hosho sedang menyalakan api dapur, agaknya hendak mulai dengan tugasnya sehari-hari, yaitu memasak. Hobeng suhu tanda seru. Eh Honshin, ada keperluan apakah hengka sepagi ini masuk ke dapur? Tegur hobeng hosho sambil tersenyum. Semua ilmu pilihannya telah diajarkan kepada murid ini dan dia merasa puas karena Honshin membuktikan bahwa dia seorang murid yang berbakat sekali. Semua ilmu itu telah dapat dikuasai dengan baik. Suhu, ada seorang tamu yang ingin bertemu dengan suhu dan Tiong di suhu sekarang memanggil suhu untuk keluar menemuinya. Tiba-tiba sikap hobeng hosho berubah. Matanya yang sudah lebar itu terbelalak makin lebar. Mukanya yang hitam menjadi agak pucat dan dia nampak terkejut dan gelisah. Tamu itu, dia seperti apakah? Bagaimana macamnya dan berapa usianya? Tanyanya kepada Honshin yang menjadi heran sekali melihat hosho tua yang sakti itu nampak seperti orang yang ketakutan. Dia seorang tosu, usianya tentu sudah hampir 70 tahun. Orangnya tinggi kurus, matanya sipit mencorong. Apakah dia memegang sebatang hutin dan sebatang tongkat putih benar sekali, suhu? Dan dia mengaku bernama Ngo Heng Tiancu aduh celaka. Aku, aku tidak mau membunuh dan dibunuh. Honshin tolonglah aku. Katakan pada Tiong di hosho bahwa aku sedang pergi berbelanja. Sudah, aku mau pergi dan jangan katakan kepada siapapun juga kakek tua renta itu bergegas keluar dari dapur. Honshin tertegun. Tidak mau membunuh dan dibunuh. Ada apakah di antara gurunya ini dan tosu itu? Dan mengapa orang sesak di hobeng hosho dapat bersikap ketakutan seperti itu? Dia mengejar keluar ke dapur, akan tetapi hosho tua renta itu sudah lenyap dari situ, agaknya sudah melarikan diri entah kemana. Dengan perasaan heran sekali terpaksa Honshin kembali ke ruangan depan di mana Tiong di hosho sedang bercakap-cakap dengan tosu yang menjadi tamu. Mereka berdua memandang ketika Honshin kembali ke ruangan itu, dan tosu itu mengerutkan alisnya melihat Honshin datang seorang diri saja. Honshin, mana hobeng hosho? Kenapa tidak ikut denganmu? Tanya Tiong di hosho. Hobeng suhu sedang pergi berbelanja. Suhu, dia tidak berada di dapur. Honshin terpaksa berbohong untuk memenuhi permintaan Hobeng hosho. Pergi berbelanja? Aneh sekali, biasanya bukan dia yang pergi berbelanja, kata Tiong di hosho. Mendengar ini, tosu yang berjuluk Ingo Heng Tiancu itu nampak marah sekali. Keparat, Heo Liyongong. Kembali engkau dapat meloloskan diri dari tangan Penjo. Setelah berkata demikian, sekali meloncat hosho itu sudah pergi dari situ. Tiong di hosho tertegun dan terbelalak Heo Liyongong. Apa maksudnya? Suhu, siapakah Heo Liyongong itu? Honshin bertanya, akan tetapi di dalam hatinya dia sudah dapat menduga. Tukang masak yang bernama Hobeng Hosho itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali, dan mungkin saja dia seorang tokoh perselatan yang menyamar dan menyembunyikan diri di dalam kuil sebagai tukang masak. Heo Liyongong adalah nama julukan seorang datuk sesat yang terkenal sekali puluhan tahun yang lalu dan yang kemudian lenyap dari dunia Kang O. Mungkinkah dia suhu, kalau begitu biayarlah Teo Chu menyusul Hobeng Suhu ke pasar kita, tentu dia berbelanja di sana. Akan Teo Chu kabarkan kepadanya bahwa dia dicari oleh Tosho tadi. Sebaiknya begitu dan suruh dia cepat pulang, Honshin kata Tiong di hosho dengan khawatir. Honshin segera pergi meninggalkan kuil. Akan tetapi dia tidak pergi ke kota raja, karena tidak mungkin Hobeng Hosho pergi ke sana. Kalau Suhaunya itu pergi untuk menyembunyikan diri, kiranya hanya satu tempat yang akan didatangi Suhaunya itu dan dia dapat menduga mana tempat itu. Tentu tempat itu tak jauh dari sumber air di mana mereka berdua biasanya berlatih silat di waktu malam. Maka dia lalu mengambil jalan memutar menuju ke bukit di belakang kuil. Dugaan Honshin memang tidak keliru. Ketika mendengar bahwa ada seorang Tosho berusia hampir 70 tahun, kurus tinggi dan memegang sebuah hutim dan sebatang tongkat putih, Hobeng Hosho segera pergi dengan segera. Kambuh pula rasa takutnya akan kematian karena dia maklum betapa lihai musuh yang kini mencarinya itu. Dia atau Tosho itu yang akan mati kalau mereka bertemu dan perkelahian takkan dapat dilakukan lagi. Karena tidak ada tempat yang baik baginya untuk bersembunyi, maka dia lalu berlari menuju bukit di mana terdapat sumber air dan di mana biasanya dia melatih ilmu silat kepada Honshin. Tempat ini cukup sunyi dan tersembunyi. Untuk sementara dia dapat bersembunyi di situ sampai keadaan aman dan dia dapat pergi mencari tempat lain yang jauh dari situ. Setelah ada musuh yang tahu bahwa dia bersembunyi di kuil itu sebagai seorang Hwesho, tidak ada gunanya lagi melanjutkan persembunyiannya di situ. Setelah tiba di lapangan rumput yang dikelilingi hutan kecil itu, dia duduk termenung. Gu Heng Tian Chu? Dia ingat betul orang ini. Kurang lebih 30 tahun yang lalu, sebagai seorang di antara para datuk besar, dia bermusuhan dengan Tianti UKWI, Setan Arak Langit Bumi, yang terkenal sebagai seorang datuk dari timur. Dia juga disebut sebagai Dewa Mabok, namun ilmu silatnya lihai sekali dan setingkat dengan kepandayan Heo Liyongong. Beberapa kali terjadi bentrokan antara dia dan Tianti. Tianti UKWI, terutama sekali ketika dia membantu perjuangan Yang Chien, sedangkan Tianti UKWI membantu Raja Julan Khan, Raja Bangsa Toba yang berkuasa di Tiang An. Dalam pertempurannya terakhir dengan Tianti UKWI mereka berkelahi lagi dan dia berhasil meluke Tianti UKWI yang menjadi semakin benci dan dendam kepadanya. Dan Ngo Heng Tian Chu adalah murid yang paling melihai dari Tianti UKWI. Bahkan kabarnya tingkat kepandayan Ngo Heng Tian Chu lebih tinggi dari tingkat kepandayan gurunya itu. Maka, kalau Ngo Heng Tian Chu kini mencarinya, tentu akan membalas kekalahan gurunya dan mengingat akan kelihayan orang itu, dia harus melawan mati-matian. Padahal kini dia telah tua dan tenaganya sudah berkurang banyak sekali. Sebetulnya dia tidak takut menghadapi siapapun juga, akan tetapi membayangkan kematian membuat dia kembali merasa ngeri. Sia-sia saja usahanya selama bertahun-tahun ini untuk menghilangkan rasa takut. Bukan lenyap, melainkan hanya mengendap saja. Dan sekarang begitu maut mengancamnya, kembali rasa takut itu timbul dan mencekam hatinya. Perasaan takut akan maut itu hanya dapat lenyap jika kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan penuh kepasahan, penuh kepercayaan bahwa kematian hanya merupakan panggilan Tuhan pada umatnya. Bagaimana kelanjutan daripada hidup kita sesudah mati, kita serahkan saja dengan penuh ketaatan kepada Tuhan yang maha pengasih, yang maha bijaksana. Memang sudah menjadi kewajiban kita untuk menjadat tubuh ini agar tidak cibera, agar tidak sakit dan selamat terbebas dari gangguan. Akan tetapi kita tidak mungkin mencegah datangnya maut, kalau Tuhan sudah menghendakinya. Di dalam semua ikhtiar kita, di dasari kepasrahan kita. Pasrahlah kehendak Tuhan terjadi. Heo Wiyongong tanda seru tiba-tiba terdengar seruan yang mengejutkan hati Heo Wiyongong. Dia meloncat bangun dan memutar tubuhnya, menghadapi tosu itu dengan muka berubah pucat, akan tetapi segera dia tertawa dan keberaniannya timbul kembali karena dia memang tidak pernah takut menghadapi musuh. Ha, 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 Goheng Tiancu. Mau apa engkau mencari Kuhem, Heo Wiyongong? Tujuh tahun yang lalu, engkau mampu meloloskan diri dari Pulau Naga. Sekarang jangan harap akan dapat meloloskan diri lagi dari tangan Pinto. Demi suhu Tian Te Chiu Kwei. Engkau harus mati di tangan Pinto Tian Te Chiu Kwei pengecut. Suruh dia datang sendiri menghadapi aku. Kenapa menyuruh engkau mewakilinya? Suhu sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu dan pesannya kepada Pinto yang terakhir adalah mencari dan membunuhmu, Heo Wiyongong. Sarangmu di Pulau Naga sudah kubakar, semua anak buahmu sudah kubunuh. Sekarang tinggal engkau yang harus mati di tangan Pinto. Haaap iiii, tanda seru tiba-tiba toso tinggi kurus itu sudah menerjang dengan dasyatnya. Tongkatnya berubah menjadi sinar putih yang menyambar-nyambar. Hale Yong Ong meloncat ke belakang dan tangannya menyusup ke balik jubahnya dan di lain saat dia sudah memegang sebatang pedang terhunus, kiranya kakek ini ketika melarikan diiri tadi sudah membawa pedang yang disembunyikan di balik jubahnya. Gu Heng Tian Chu, akan kuantar engkau menyusul arwah gurumu. Bentaknya dan dia pun maju menyambut serangan Tosu itu dengan gerakan dasyat pula. Terjadi perkelahian yang hebat dan seru. Biarpun dia sudah tua renta namun Heo Leong Ong masih mampu memainkan pedangnya dengan dasyat. Kakek raksasa bermuka hitam ini memang tangguh sekali. Dan dalam usia mendekati seratus tahun itu tenaganya masih kuat sehingga pedang yang dimainkan di tangannya itu berubah menjadi sinar bergulung-gulung. Akan tetapi lawannya juga tidak kalah hebatnya, biarpun dia murid Tian Te Chiu Kwei, namun tingkat kepandainya sudah melampaui tingkat gurunya sendiri. Hal ini dapat terjadi karena dia pun mempelajari ilmu-ilmu silat dari aliran lain. Dan menghadapi Heo Leong Ong yang tangguh, Gu Heng Tian Chiu ini mengeluarkan seluruh kepandainya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Ketika Hansin tiba di tempat itu, kedua orang sakti itu telah bertanding. Hansin terkejut melihat Tosu yang tadi mengunjungi kuil itu menemukan gurunya dan mereka telah berkelahi dengan serunya. Dia tidak berani mencampuri dan hanya menonton sambil mengintai dari balik batang pohon. Dia melihat bahwa gurunya tidak kalah tangguh dan kedua orang itu saling serang dengan hebatnya. Suara berdemptingan ketika pedang bertemu tongkat, diseling bentakan-bentakan mereka membuat suasana menjadi menegangkan sekali. Hansin mengenal jurus-juru es maut dan sekali saja seorang di antara mereka kurang cepat mengelak dan menangkis, tentu akan roboh dan tewas. Hutin di tangan Tosu itu lihai sekali, kadang dapat digunakan sebagai cambuk melecut, kadang menjadi kaku dan dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah. Dei padu dengan tongkat itu menjadi sepasang senjata yang ampuh sekali. Akan tetapi, dia melihat gurunya juga menggerakkan pedang dengan cepatnya dan seringkali pedang itu merupakan ancaman maut bagi si Tosu. Bagaimanapun juga, dalam adu kekuatan badan, usia juga ikut memegang peran penting sekali. Setelah lewat seratus jurus, nampaklah bahwa usianya merupakan kelemahan bagi Hak Liyongong. Kekuatannya memang masih ada, akan tetapi daya tahannya yang merosot, napasnya mulai memburu dan keringatnya membasahi seluruh tubuhnya, dengan sendirinya. Setelah napasnya terengah-engah, tenaganya pun berkurang banyak dan dia hanya main mundur sambil menangkis saja. Hak Liyongong adalah seorang yang keras hati dan tidak pernah mau mengaku kalah. Melihat keadaannya yang sudah payah, dia menggunakan tenaga terakhir untuk menyerang. Dia mengayun pedangnya ke atas dan membacok ke arah kepala Tosu itu. Goheng Tiancu yang melihat bahwa lawannya sudah mulai kehabisan napas, menggerakkan kebutannya dan bulu kebutan yang panjang itu menahan datangnya pedang. Melihat pedang itu sehingga tidak dapat digerakkan lagi. Hak Liyongong terkejut dan penasaran. Dia menggunakan tangan kirinya membantu tangan kanan untuk merengut pedangnya dan membuat putus bulu kebutan yang melibat pedangnya. Dengan pengerahan tenaga, dia berhasil. Bulu kebutan itu putus, akan tetapi pada saat itu, tongkat putih di tangan kanan Goheng Tiancu bergerak meluncur menusuk ke arah dada Hak Liyongong. Heo Liyongong sedang mengerahkan tenaganya kepada kedua tangannya untuk merengut lepas pedangnya, maka dia tidak dapat lagi melindungi dadanya, tetap saja dia tidak akan mampu menahan tusukan cepat dan amat kuat itu. Keraap tanda seru. Tongkat putih yang terbuat daripada baja yang amat kuat itu telah menembus dadanya. Mat Heo Liyongong terbelalak dan pada saat itu, Goheng Tiancu menendang perutnya sehingga dia terjengkang roboh dan darah mengucur keluar dari luka di dadanya. Kau, Tosu yang jahat dan kejam. Terdengar bentakan nyaring dan Hansin sudah menerjang Tosu itu dengan serangannya. Karena pemuda ini tidak membawa senjata, maka dia menyerang dengan tangan kosong. Tosu itu mengelak dengan loncatan ke samping. Hansin menghadapinya dan menundingkan telunjuknya ke arah muka Tosu itu. Engkau Tosu jahat. Engkau telah membunuh Ho Beng Ho Siu yang tidak berdosa. Titik. Hahaha Angko Heng Tiancu tertawa ketika dia melihat bahwa yang menyerangnya adalah pemuda murid Tiong Gi Ho Siu tadi. Dia Ho Beng Ho Siu yang tidak berdosa? Hahaha. Orang muda, agaknya engkau pun kena ditipu olehnya. Ketahuilah, dia adalah Hak Liong Ong, seorang datuk sesat yang amat keji dan kejam. Entah sudah berapa ratus orang tewas di tangannya. Sudah bertahun-tahun pintu mencarinya dan dia dapat selalu menghindar. Tidak taunya dia menyembunyikan diri di kuil dan menjadi Ho Siu. Akan tetapi selama bertahun-tahun dia menjadi seorang Ho Siu yang tekun dan tak pernah berbuat dosa. Sekarang engkau membunuhnya. Engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu ini. Kembali Han Sin menerjang dengan pukulan-pukulannya. Menghadapi rangkaian serangan Han Sin, Tosu Yitu dengan mudahnya mengelap ke sana sini, lalu melompat jauh ke belakang sambil berseru Pinto tidak mau bermusuhan dengan Xiao Lim Pai. Pinto tidak dapat melayanimu lagi. Dan dia pun segera melarikan diri dengan amat cepatnya. Han Sin maklum bahwa Tosu itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali. Gurunya saja kalah dan tewas oleh Tosu itu, apalagi dia. Kalau Tosu itu tidak mau melayani, bukan karena takut kepadanya, melainkan takut menanam bibit permusuhan dengan Xiao Lim Pai karena bagaimanapun dia murid Tionghi Ho Siu seorang tokoh Xiao Lim Pai. Dia lalu menghampiri jenazah Hobeng Ho Siu dan berlutut di dekat jenazah. Hobeng Ho Siu memang sudah tewas, dadanya berlubang oleh tusukan tongkat putih. Kini Hobeng Ho Siu tidak perlu takut lagi menghadapi maut. Perasaan takut timbul karena permainan pikiran membayangkan hal-hal yang belum diketahuinya. Kalau hal yang tadinya ditakuti itu sudah tiba, maka rasa takutnya akan hal itu pun lenyap, dan rasa takut itu muncul dalam membayangkan hal-hal lain lagi yang belum diketahuinya. Orang yang melekatkan batinnya kepada kehidupan di dunia ini tentu timbul rasa takut membayangi kematian, terutama sekali karena ada akan kehilangan segala yang telah melekat dengan dirinya, segala yang telah mendatangkan kesenangan dan kenikmatan hidup, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan harta benda yang disenangi, kehilangan kedudukan yang dibanggakan. Kalau orang menyadari bahwa segala sesuatu ini adalah milik Tuhan, segala yang dimiliki itu hanyalah orang atau barang titipan belaka, bahwa sebetulnya dia tidak memiliki apa-apa, bahkan dirinya pun tidak, maka orang itu tentu akan bebas daripada lekatan dan karenanya tidak akan merasa gentar menghadapi kematiannya yang pasti akan datang menjemput itu. Han Sin memondong jenazah itu, menuruni bukit dan kembali ke kuil. Tiongki Hwasyo dan para Hwasyo lain menyambutnya dengan kaget sekali melihat jenazah Hobeng Hwasyo, tukang masak yang sudah tujuh tahun berada di kuil itu dianggap sebagai seorang Hwasyo yang baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan taat sekali kepada ketua kuil. Ketika Han Sin menceritakan apa yang dikatakan Ingo Heng Tiancu kepadanya tentang Hobeng Hwasyo, Tiongki Hwasyo menghela napas panjang dan menggeleng kepala. Omi Tohut, siapa mengira bahwa dia adalah Hak Liyong Ong yang tersohor itu? Bagaimanapun juga, pada masa tuanya, dia sudah berusaha untuk bertobat. Akan tetapi, biarpun demikian, masih saja dia dicari musuh-musuhnya. Demikianlah kehidupan di dunia Kang Ong, adanya hanya dendam-mendendam, balas-membalas, bunuh-membunuh. Setiap orang manusia tidak akan lolos dari jaring karmanya sendiri. Akan tetapi, di sini dia telah membuktikan dirinya seorang yang baik dan tidak pernah melanggar, maka sudah sepatutnya kalau jenazahnya mendapat perawatan sebagaimana mestinya. Semua Hosyo merasa setuju sekali, karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak menganggap Ho Beng Hosyo seorang yang baik hati. Akan tetapi hanya Hansin seoranglah yang merasa amat berduka karena tanpa diketahui orang. Ho Beng Hosyo adalah burunya selama lima tahun mengajarkan banyak ilmu silat yang tinggi kepadanya. Dia pun tidak mempunyai gairah laki untuk melanjutkan tinggal di kubil itu dan ketika ibunya datang menjenguknya, dia mengatakan hendak keluar dari kubil itu. Juga sekali ini, setelah Ho Beng Hosyo meninggal, kepada ibunya dengan terus. Terang dia membuka rahasia tentang dia belajar ilmu kepada Ho Beng Hosyo. Ho BW NG Hosyo itu siapakah? Tanya ibunya yang belum pernah bertemu dengan Hosyo tukang masak itu. Dia huwesyo tukang masak di sini, ibu, dan ternyata dia memiliki ilmu silat yang tinggi dan telah mengajarkan ilmu-ilmunya kepadaku dengan damdiam karena dia tidak ingin diketahui orang lain bahwa dia memiliki kepandayan titik. Aneh sekali orang itu. Aku ingin bertemu dan melihat orang yang telah mengajarkan ilmu silat kepadamu. Tidak mungkin, ibu. Dia telah tewas belum lama ini tewas. Mengapa? Tewas terbunuh oleh musuhnya yang amat lihat titik. Nyonya itu terbelalak ah, bagaimana terjadinya? Siapa dia sebenarnya dan apa yang telah terjadi di kubil itu? Hansin titik. Ibu, selama lima tahun aku diajar ilmu silat olehnya, akan tetapi selama itu aku tidak tahu sebenarnya siapa Hosyo itu. Baru setelah kedatangan musuhnya itulah aku tahu bahwa suhu Hosyo itu sebetulnya dahulu berjuluk Hekeliongong. Hekeliongong tanda tanya. Kini Ji Goat bangkit dari duduknya dan memandang kepada putranya dengan matlah terbelalak. Hekeliongong poa yoksu menjadi Hosyo dikuih sioplim si ibu mengenalnya? Tanda petik. Mengenal Hekeliongong? Tentu saja aku mengenalnya karena dia dahulu juga membantu perjuangan dan membantu berdirinya kerajaan Sui. Bahkan lebih dari itu, dia adalah seorang di antara guru-guru dari mendiang ayahmu. Titik. Kini Hansin tertegunah, kiranya guru mendiang ayah. Pantas dia mengajarkan ilmu kepadaku, walaupun secara sembunyi-sembunyi dan tidak mengajarkannya kepada orang lain. Titik. Akan tetapi bagaimana dia sampai tewas di tangan musuhnya? Siapakah musuhnya itu dan bagaimana terjadinya? Hansin lalu menceritakan tentang kedatangan Tosu Tinggi Kurus yang bernama Goheng Tiancu itu dan betapa Ho Beng Ho Sio segera melarikan diri ketika mendengar bahwa dia dicari Tosu itu. Aku menduga bahwa suhu tentu sembunyi di tempat di mana biasanya dia mengajarkan silat kepadaku dan ternyata dia memang berada di sana, akan tetapi Goheng Tiancu juga menemukan tempat persembunyiannya itu. Aku melihat mereka berkelahi dengan hebatnya dan akhirnya suhu roboh setelah pertandingan yang amat lama dan seru. Aku mencoba untuk menyerang Tosu itu akan tetapi dia menghindar dan mengatakan bahwa dia tidak mau bermusuhan dengan Xiao Lim Pai. Tentu saja dia tidak tahu bahwa aku adalah murid Ho Beng Ho Sio dan menganggap aku murid Xiao Lim Pai. Ibu, apakah ibu juga mengenal Goheng Tiancu? Ji Goat menghela nafas panjang, mengenang semua kejadian masa lalu, ketika dia bersama mendiang suaminya. Tian Kuo Chu, membantu Yang Chien berjuang menumbangkan kekuasaan Kerajaan Toba. Goheng Tiancu? Hem, kalau aku tidak salah ingat, dia itu adalah murid Tian Te Chiu Kwei. Dahulu Tian Te Chiu Kwei membantu Kerajaan Toba sehingga tentu saja bermusuhan dengan He Klyong Ong yang membantu perjuangan rakyat yang memberontak terhadap Kerajaan Toba. Akan tetapi aku tidak mengira bahwa Tian Te Chiu Kwei menyuruh muridnya untuk menyerang dan membunuh He Klyong Ong. Ibu, apakah He Klyong Ong itu dahulunya seorang datuk sesat yang banyak melakukan kejahatan? Semua datuk dan tokoh sesat di dunia Kang Ong tidak sedang melakukan kejahatan, anakku. Mereka tidak mengenal apa yang dinamakan kejahatan. Bagi mereka itu, mereka hanya melakukan segala kehendak hati mereka kalau perlu melalui kekerasan untuk memaksakan kehendak mereka. Karena itu, tentu saja He Klyong Ong sudah banyak melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran Honsin menghela nafas panjang. Membenar saja dia seorang jahat yang kemudian hendak bertobat menebus dosa dengan menjadi seorang huasyo titik. Atau boleh jadi dia menjadi huasyo untuk menyembunyikan dirinya agar lolos dari ancaman musuh-musuhnya. Setelah menjadi tua dan merasa lemah, mungkin He Klyong Ong lalu menjadi ketakutan. Dia dahulu memang seorang yang berhati keras dan kejam, dan karena itulah maka mendiang ayahmu tidak lama menjadi muridnya titik. Ibu, apakah sebagai murid suhu Ho Beng Ho Syu aku tidak berkewajiban untuk menuntut balas atas kematiannya? Honsin, He Klyong Ong itu tidak mati penasaran. Permusuhannya dengan Go Heng Tian Chu adalah permusuhan antara orang-orang Keng Ho dan kedua pihak memang terkenal sebagai golongan sesat. Engkau tidak perlu melibatkan dirimu. Yang terpenting bagimu adalah membalaskan kematian ayahmu. Ayahmu tewas secara penasaran, bukan gugur dalam perang akan tetapi terbunuh oleh pembunuh gelap secara curang dari belakang. Akan tetapi kita tidak tahu siapa yang membunuhnya, bagaimana aku dapat mencarinya, ibu titik. Memang tidak mungkin mencari pembunuhnya karena pembunuhan itu terjadi dalam pertempuran dan tidak ada yang melihatnya. Akan tetapi ada satu hal yang akan membawamu kepada pembunuh ayahmu. Honsin, yaitu pedang naga hitam milik ayahmu. Pedang itu telah lenyap ketika ayahmu terbunuh. Maka pencuri pedang itu tentu pembunuh ayahmu. Jadi yang kau cari bukan-bukan pembunuhnya, melainkan pedangnya. Kalau pedang itu dapat kau temukan, tentu pembunuh ayahmu dapat kau temukan pula. Pedang naga hitam tidak ada keduanya di dunia ini, tentu akan dapat kau kenal. Ibu itu lalu menceritakan dengan jelas ciri-ciri pedang pusaka milik mendiang suaminya itu. Kalau begitu aku akan segera pergi menyelidikinya dan mencari pedang itu, ibu. Tidak, sebelum engkau mempelajari ilmu silat yang diwariskan ayahmu kepadamu, Honsin, Jigoat mengeluarkan kitab tulisan Kaisar Yang Cien yang menuliskannya dan menggambarkan ilmu silat Butek Chin Keng. Ilmu ini disebut Butek Chin Keng. Ilmu ini ditemukan ayahmu dan Kaisar Yang Cien. Karena Kaisar Yang Cien berpendapat bahwa ayahmu yang lebih berhak, maka beliau menuliskan ilmu itu dalam kitab tinggi agar dapat diwariskan kepadamu. Kaisar tidak mengajarkan ilmu ini kepada orang lain, bahkan kepada para putra-puterinya juga tidak. Karena itu, sebelum engkau pergi mencari pedang dan pembunuh ayahmu, engkau harus mempelajari dulu ilmu ini sampai dapat kau kuasai dengan sempurna. Honsin adalah seorang anak yang patuh kepada orang tuanya. Apalagi ayahnya telah tiada, hanya tinggal ibunya. Maka dia selalu berusaha untuk membuat senang hati ibunya. Di samping itu, dia memang suka sekali mempelajari ilmu silat, maka ketika menerima kitab Butek Chin Keng itu dia segera mempelajarinya dengan tekun. Ketika dia mendapat kenyataan bahwa kitab itu amat sulit dipelajari, hal ini bahkan menambah semangatnya untuk mempelajarinya. Kesulitan itu merupakan tantangan baginya. Ternyata kemudian bahwa semakin dia mendalami pelajaran ilmu Butek Chin Keng, semakin sukar. Honsin Harues berlatih dengan pencurahan perhatian sepenuhnya. Kaisar Yang Chin memang telah berusaha dengan sungguh-sungguh agar ilmu itu dapat diwariskan kepada Putra Chian Kau Chu, maka dia menggambarkan ilmu itu dengan jelas. Juga Kera melatih diri menghimpun tenaga sakti dalam ilmu itu ditulisnya dengan jelas dan teratur. Sedikit demi sedikit Honsin mulai. Dapat menguasai ilmu itu. Dia tidak mengenal lelah, siang malam mempelajari ilmu itu dan dipraktekannya dalam latihan. Ibunya senang sekali melihat ketekunan putranya dan selalu memberi dorongan. Setelah tiga tahun lamanya Honsin mempelajari ilmu Butek Chin Keng dengan penuh semangat, barulah dia berhasil menguasai ilmu yang sukar itu. Dengan dikuasai ilmu yang hebat itu, Honsin memperoleh kemajuan pesat sekali, terutama dalam hal kecepatan gerakan dan tenaga sakti. Dan kini telah menjadi seorang pemuda berusia 20 tahunan yang amat lihai. Pada suatu hari, Jigoat menonton putranya latihan. Melihat pemuda itu bersilat dengan tangan kosong dengan gerakan yang amat ringan dan tenaga kedua tangannya itu mendatangkan angin yang membuat rambutnya tertiup angin dan pakaiannya berkibar, nyonya ini merasa gembira bukan main. Kini tingkat kepandayan putranya sudah lebih tinggi dari tingkat kepandayan mendiang ayah pemuda itu. Kemudian ia minta kepada putranya untuk bersilat dengan menggunakan senjata pedang dan ia semakin kagum. Pedang biasa yang dimainkan Honsin itu berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang menyilaukan mata, mengeluarkan suara berdesing-desing. Selagi ibu itu mengagumi ilmu silat putranya, tiba-tiba seorang pembantu rumah tangga pria berlari-lari menghampiri mereka. Nyonya. Nyonya, ada berita buruk tanda seru. Katanya dengan gugup. Honsin menghentikan permainan pedangnya dan bersama ibunya dia memandang kepada pelayan it. Ji Goat juga merasa tidak senang dengan adanya gengguan ini aseng. Tegurnya ada apakah engkau berlari-lari dan nampak bingung seperti itu titik. Berita buruk nyonya. Seri bagi nada kaisar, telah meninggal dunia tanda seru. Mendengar berita ini tentu saja Ji Goat dan Honsin menjadi terkejut sekali. Mereka memang telah mendengar bahwa SRI baginda kaisar yang Cien menderita sakit. Akan tetapi tidak mereka sangka akan meninggal secepat itu. Ah tanda seru. Nyonya itu menjatuhkan diri duduk di atas bangku dalam ruangan berlatih silat itu. Ia ingat akan semua pengalamannya di waktu muda, ketika kaisar yang Cien belum menjadi kaisar, melainkan menjadi sahabat baik dari suaminya. Tak terasa lagi air matanya mengalir ke atas kedua pipinya. Ayuh, sepasang naga lembah iblis Kini telah tiada tanda seru. Katanya kemudian. Ibu, SRI baginda kaisar adalah seorang kaisar yang bijaksana dan di cintai rakyat jelata, dan lalu meninggal dunia dengan wajar, karena sakit. Kurasa tidak ada yang perlu dibuat duka dan sesal. Engkau benar, SRI baginda kaisar meninggal dunia dengan wajar walaupun usianya belum tua benar. Berbeda dengan ayahmu yang meninggal dunia dengan penasaran, kata Jigoat. Ibu dan anak ini segera berganti pakaian berkabung dan siap untuk pergi melayat ke istana, sebagai istri panglima tinggi dan sahabat kaisar, memang selayaknya kalau nyonya ini pergi melayat. Kaisar yang Cien, kaisar yang dahulunya merupakan seorang jagoan, pemimpin rakyat yang berhasil menumbangkan kekuasaan kerajaan Toba dan pendiri kerajaan Sui, telah meninggal dunia dalam usia yang belum tua benar, baru sekitar 62 tahun. Menurut berita desas-desus, kaisar yang Cien sakit-sakitan karena merasa kecewa dan berduka melihat bahwa di antara putera-puteranya tidak ada yang menuruni semangat dan kebijaksanaannya. Pangerang yang Ti, puteranya yang diangkat menjadi putera mahkota, memang cukup bersemangat, akan tetapi kurang memiliki kebijaksanaan dan bahkan menunjukkan gejala suka menggunakan kekerasan dan suka pula kemawahan. Sebelum dia meninggal, dia sempat berpesan kepada pangeran yang Ti agar memperhatikan nasib rakyat dan berusaha keras mensejahterakan kehidupan rakyat seperti yang telah dilakukannya. Sambil menangis, pangeran mahkota yang usianya sudah 38 tahun itu menyanggupi untuk melaksanakan pesan ayahnya. Setelah kaisar yang Cien wafat, maka pangerang yang Ti diangkat menjadi penggantinya. Setelah Yang Ti menjadi kaisar, nampaklah dia bahwa meneruskan usaha yang dirintis ayahnya. Terusan, terusan yang menghubungkan Wang Ho dan Yang C diperluas, sampai ke Henchow. Nampaknya dia bekerja keras untuk melanjutkan cita-cita ayahnya sehingga rakyat jelata merasa senang. Pada permulaan pemerintahannya, tidak ada tanda-tanda bahwa kaisar yang dikelak akan menjadi seorang yang gila perang dan memboroskan uang negara untuk membangun istana-istana yang megah. Juga dia mengangkat banyak panglima dan pejabat tinggi, memil diantara orang-orang yang sudah berhubungan akrab dengannya ketika dia masih menjadi seorang pangeran. Pejabat-pejabat tua yang setia kepada ayahnya dihentikan dan dipensiun. Perubahan ini menimpa diri Ji Goat. Kalau dulu di waktu kaisar Yang Cien masih hidup, kaisar itu-itu membiarkan janda sahabatnya ini mendiami gedung yang ditempati panglima besar itu. Setelah kaisar Yang Ti yang berkuasa, gedung itu diminta kembali untuk ditempati panglima yang baru diangkat dan terpaksa janda bersama putranya untuk pindah. Sejak kecilnya Ji Goat yang dahulunya putri perdana menteri kerajaan Toba tinggal dalam istana indah. Kini ia harus meninggalkan gedung yang ditempatinya semenjak suaminya menjadi panglima besar. Ji Goat sudah tidak betah lagi tinggal di kota raja, di mana terdapat banyak kenangan tentang suaminya, hal yang seringkali membuat ia termenung dan tenggelam dalam kesedihan. Maka ia lalu mengajak putranya meninggalkan kota raja. Semua barang milik mereka pribadi mereka jual, semua pembantu rumah tangga mereka suruh pulang dan akhirnya mereka mencari tempat tinggal di sebuah dusun di luar kota raja, dekat kuil Siau Lensi. Ji Goat kembali membeli sebidang tanah, mendirikan sebuah rumah sederhana dan bekerja di kebon yang ditanami dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ia merasa lebih tenang dan tenteram tinggal di tempat sunyi ini. Dan sebulan setelah mereka pindah ke dusun itu, Ji Goat lalu minta kepada putranya untuk mulai dengan tugasnya, yaitu mencari pedang naga hitam untuk mengetahui siapa pembunuh suaminya. Akan tetapi ibu tinggal di sini seorang diri, kata Hansin yang merasa kasihan kepada ibunya. Mengapa ibu tidak memakai tenaga bantuan orang lain sebagai pelayan dan juga teman? Siapa yang akan menjaga ibu kalau aku harus pergi sekarang? Hansin, jangan bersikap cengeng, kata ibunya dengan tegas. Ibumu bukanlah seorang wanita lemah. Aku dapat menjaga dan melindungi diriku sendiri. Aku masih kuat. Dan tentang penggantung, kalau aku memerlukan kelak, tentu bisa ku dapatkan tenaga dari penduduk dusun ini. Berangkatlah dan jangan mengkhawatirkan keadaan ibumu. Akan tetapi, karena aku akan mencari pencuri pedang yang tidak ada jejaknya, mungkin tugas ini akan memakan waktu lama sekali sebelum aku menemukannya, ibu titik. Jangan gentar menghadapi kesukaran, anakku. Engkau sudah dewasa dan baru saja selesai mempelajari banyak ilmu silat. Bekal untuk menjaga dirimu sudah cukup kuat daripada ibu atau ayahmu sendiri di waktu muda. Engkau perlu meluaskan pengalaman hidupmu. Hanya pesanku, berhati-hatilah menjaga dirimu sendiri, bukan hanya terhadap gangguan dari luar, melainkan terutama sekali menghadapi gangguan dari dalam. Jangan membiarkan dirimu dikuasai nafsu-nafsu sendiri yang akan menyeretmu ke dalam tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Ibu yakin semua ini sudah kau pelajari dari Tiong di Hwesyo selama engkau berada di kuil Siong Limsi titik.